Ya sepertinya Egy Maulana Fikri mendapatkan kabar gembira dari pelatih barunya Yanni Adang Lanat yang mengatakan bahwa Egy bakal bermain secara reguler Untuk Fion Zlomorafse Ya ini pun menjadi hal yang bagus pasalnya skill Egy Maulana Fikri menjadi sorotan Saat Fion mampu mengalahkan musuh-musuhnya Ini terjadi beberapa pekan yang lalu saat Egy mampu dimainkan oleh pelatih Janko Chian Pelatih lama dari Fion Zlomorafse Diketahui saat ini Egy memang benar-benar dalam kondisi yang kurang baik Pasalnya dalam dua laga terakhir Egy tidak bisa dimainkan oleh Fion Zlomorafse Ini pun seperti menjawab pertanyaan dan juga argumen dari Sintayong Ketika Egy melakoni laga saat melawan Kruakau di lag pertama dan juga lag kedua Pada FIFA Matchday beberapa bulan yang lalu Ini menjadi hal yang sangat buruk jika Egy terus begini Saya harap Egy segera pulih dari cederanya Dan bisa mengembangkan karir lebih baik di Eropa Ucap Sintayong Ya pertanyaan dan juga pernyataan dari Sintayong ini ternyata mengandung makna yang lebih luas ketika dirinya berada di Eropa Terbukti Adam Lanat selaku pelatih dari Fion Zlomorafse belum juga memainkan Egy Maulana Fikri Namun diketahui saat wawancara berlangsung pelatih baru dari Tion Zlomorafse langsung mengonfirmasi tentang masa depan Egy Dan juga berapa lama ia akan bermain di Liga Fortuna Slovakia Saya tahu Egy memiliki kualitas yang baik Belum waktunya saya berbicara tentang Egy karena dirinya baru pulih dari cedera Namun saya pastikan dan klub juga memastikan bahwa Egy bakal menjadi starter lagi Kami percaya skill Egy dan kami juga percaya berkat Egy Tim kami lebih mendalam untuk skema penyerangan dari sisi kiri maupun kanan Ucap pelatih dari Fion Zlomorafse, Adam Lanat Ya diketahui memang Egy memiliki kualitas yang sangat tinggi di kaki kirinya Oleh sebab itu pelatih sangat percaya untuk memainkan Egy di laga selanjutnya Apalagi hari ini Egy juga akan bermain di Piala Slovakia Kemungkinan besar 80% Egy akan tampil Dan inilah yang membuktikan bagaimana pelatih sangat percaya dengan Egy Maulana Fikri Wajib kita tunggu bagaimana masa depan Egy bersama Fion Zlomorafse Apalagi Egy hanya dikontrak selama satu musim saja Inilah yang membuktikan bagaimana kualitas Egy dan beberapa pemain Indonesia lainnya Namun Egy memiliki kelebihan yang tinggi Yang itu tidak dimiliki oleh pemain-pemain lain Maupun pemain-main Fion Zlomorafse sendiri Yakni kaki gigalnya yang sangat mematikan Lantas bagaimana menurut kalian jika Egy tidak dimainkan pelatih kembali Apakah Egy harus hengkang dari Fion Zlomorafse dan memilih pelabuhan baru Silahkan kalian tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!